Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News edisi Senin 4 Februari 2019 berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya puluhan kepala keluarga di Kampung Rado, Kabupaten Teluk, Wandama diimsikan akibat banjir menjelang imlek umat Buddha merayakan ritual di Vihara Buddha Prabha Manukwari dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini terkait kesiapan menjelang peringatan pekabaran Injil di Pulau Mansinam bersama saya Simon Patiram, kita awali kasuari selengkapnya Pemirsa hingga Hamin 1 jelang hut pekabaran Injil ke 164 tahun pada tanggal 5 Februari 2019 jumlah tamu yang datang dari luar kota Manukwari mencapai 863 jiwa di prediksi jumlah tersebut akan terus meningkat hingga ribuan hal tersebut diungkapkan sekretaris penitia hari ulang tahun pekabaran Injil ke 164 Markus Lengam Markus mengatakan saat ini tamu dari luar Manukwari yang hadir pada perayaan hut pekabaran Injil di Pulau Mansinam berjumlah 863 jiwa jumlah tersebut menurutnya didominasi oleh tamu dari klasis GKI Jayapura dan klasis Sentani para tamu saat ini tersebar di 16 jemaah dalam kota Manukwari jumlah ini masih bersifat sementara karena hingga pukul 24 Senin malam baru dapat dipastikan total jumlah tamu yang hadir pada pelaksanaan perayaan pekabaran Injil mereka yang datang ini didominasi oleh klasis-klasis daerah Jayapura dan Sentani dan data ini belum final belum final bahwa data ini akan kita rampungkan sampai dengan hari ini pada jam 12 malam sementara itu disinggung mengenai prediksi kehadiran tamu di Pulau Mansinam Markus mengatakan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya ditargetkan akan hadir 4.000 hingga 5.000 jiwa perayaan hut pekabaran Injil tidak hanya dihadiri kaum Nasrani melainkan juga dihadiri oleh umat berbagai denominasi agama hal ini dipandang sebagai wujud toleransi di tengah kemajemukan yang terjalin di Manukwari dan secara umum di Provinsi Papua Barat iya, dari perkiraan kami berdasarkan input tahun lalu maka tahun ini diperkirakan akan hadir kisaran 3.000 sampai 4.000 orang sesuai dengan kesiapan kami dalam mempersiapkan liturgi dan lain-lain perayaan peringatan hari ulang tahun pekabaran Injil tahun 2019 merupakan perayaan bersifat klasikal tamu-tamu dari klasis kabupaten kota lainnya di Tanah Papua adalah bentuk budaya yang telah berjalan secara terus menerus Simon Patilan mengembarkan